Pemerintah Provinsi Jambi melalui biar umum sejak 2018 sudah menerapkan sistem pengamanan dalam atau PAMDAL kantor gubernur kepada pihak outsourcing dengan anggaran fantastis 1,2 miliar rupiah. 27 orang PAMDAL tersebut digaji sesuai dengan UMP Jambi untuk menjaga area dalam kantor gubernur Jambi. Otin, Kepala Biar Umum Setda Provinsi Jambi mengatakan pada tahun 2019 anggaran untuk PAMDAL naik menjadi 1,4 miliar rupiah. Namun di tengah perjalanan pelaksana tugas Gubernur Jambi, Fahror Imar meminta PAMDAL dihapuskan pada tahun ini. Meski anggaran PAMDAL di 2019 sudah disahkan DPRD Provinsi Jambi, namun anggaran tersebut belum dimasukkan lelang di Biar Umum. Fahrori menegaskan saat ini bukan waktunya menghambur-hamburkan anggaran. Menurutnya untuk pengamanan dalam kantor gubernur dikembalikan kepada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jambi sesuai dengan tupoksinya. Juga maklumlah, ya kalau memang itu yang bisa, yang mampu, yang ini ya kenapa harus yang lain, ngabisin duit bahaya. Kita kan maklumlah, kini ini kalau dulu divisit-divisit, mulai dari 2014 dulu itu, maka kita harus berhemat. Maka saya juga kalau pergi kemana-mana, humas protokol cukup dua aja.